Kalau orang yang disana pada bilang orang yang tak tohan, orang yang banyak gonrong pakai anting lah Emang yang masuk sorga punya elu doang yang pakai sorban Sorga buat siapa? Buat orang-orang yang Allah berikan hidayah Terima kasih telah menonton Ini beliau akan menceritakan tentang bagaimana kita kepada seseorang Yaitu tentang melihat atau pandangan buruk terhadap seseorang Dan juga beliau menjelaskan tentang bagaimana tentang mendapatkan cinta dan hidayah dari Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk sekarang caranya bagaimana kita hijrah yang diridai oleh Allah Hijrah jangan setengah-setengah Cari jalan kebaikan Yuk kita jalan Terobos kebaikan tersebut Sampai kita mendapatkan keridoan Allah Banyak para sahabat nabi yang dulunya bengal Ada Nu'aiman Bengal setengah mati Paling bengal nu'aiman Kalau ketemu nabi Mabok Ketemu mabok Nah mabok Maboknya cari perhatian Nah lu maboknya ngapain Nyari perhatian sama Rida ditempel ya Kalau dulu begitu Nu'aiman Datang ketemu nabi Nu'aiman Jangan mabok ya sayang ya Jangan mabok Ibadah Segar lagi Enggak ya Rasulullah Sadar Besok datang mabok lagi Perhatian Cari perhatian sama nabi Hidup kita nih Ibadah kita mah Udahlah Kuranglah ibadah kita mah Kita gak husuk Kayak para salihin Kita gak husuk Kayak para anbiya Kita gak husuk Kayak para sahabat nabi Minimal Minimal Kita bisa ngikutin Amaliah kebaikan Orang-orang soleh Amaliah aja kebaikan Kalau ketemu Senyum sama orang Jangan mentang-mentang Pake baju peping Liatan aku Apa lu Sahanya ne Kan begitu kan Jangan Senyum sama orang Amal baik dari Allah Satu Tiupan hidayah Yang Allah berikan kepada kita Tapi ingat Ingat Buat teman-teman Yang di luar sana Yang anggap orang Ormas-ormas ini Pandangan dengan pandangan Satu belah mata Ingat Setiap seseorang itu Punya kelebihan Pasti juga punya kekurangan Kalau kita ngeliat Nilai orang Punya tato Sangar Gondrong Nah dia gak tau Tukang ojek Keliannya itu merampok Maling lah Coba lihat teman-teman PP Banyak juga kan Yang punya tato Banyak gak Banyak gak Sekarang hadir majlis Kalau orang yang disana Pada bilang Orang yang tatoan Orang yang banyak Gondrong Pake anting lah Emang yang masuk sorga Punya lu doang Yang pake sorban Sorga buat siapa Buat orang-orang Yang Allah berikan hidayah Imam Syafi'i juga mengatakan Saya ulang Berapa kali Untuk PP Saya ulang Kalian Imam Syafi'i Yang beberapa kali Ada satu orang Yang ahli ibadah Tapi berkelakuan jelek Ada orang yang berkelakuan baik Namun dia bukan ahli ibadah Mana diantara kedua Diantara dia yang paling baik Imam Syafi'i jawabannya singkat kok Dua-duanya Ini adalah orang baik Kata Imam Syafi'i Kok bisa Orang yang ahli ibadah Belum berbuat baik InsyaAllah Karena ibadahnya Allah berikan hidayah Sehingga dia menjadi orang yang baik Orang yang baik Belum tentu dapat Banyak ibadah kepada Allah Mudah-mudahan Allah berikan hidayah Karena kebaikannya Menjadi orang yang ahli ibadah Yang bahaya Yang ketiga Orang lebih pandai menilai orang lain Dipanding dia harus menilai dirinya sendiri Ini yang paling bahaya Kadang kan kita Kalau ngeliat orang Sebelah mata Udah jelek aja Ngeliat orang begini Udah jelek Dijelekin lagi Nekan ini bahaya Liat Nu'aiman Cuman satu amaliyahnya Solat Belum tentu sering Di belakang Nabi Masih ada Di belakangnya Nabi dia Solat terus Ada sendirian Tapi Nabi punya rasa rindu Kepada Nu'aiman Bengal luar biasa Tapi punya rasa sayang yang besar Cuman satu Izzinin Arida Buat teman-teman PP Deketin ulama-ulama Yang ada di daerah kalian Kenapa? Jika seseorang sudah dekat ulama Pasti Tidak lama lagi Allah akan tiupkan hidayah Kepada dirinya Sehingga Allah matikan mereka Dalam keadaan Husnul Khatimah Ini caranya Allah Kita Kita duduk begini Ini takdir dari siapa? Kita kenal begini Antum kenal Ana Ana kenal Antum Semua dari siapa? Allah Hari ini Ana yang ngasih sampaikan Rifqi yang menyampaikan Allahumma Satu diantara kita semua Mudah-mudahan keseluruhan Allah berikan hidayah Kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Kalau Rifqi masuk ke neraka Tolong cari Rifqi Cari Rifqi Arida Arida masuk surga duluan Cari Tidak ketemu Ana begitu sirot Melihat Habib Mancung Ada di bawah neraka Mancung ingat tuh Woy Ancung Enggak pesek gak? Ada di dalam neraka Arida bilang Ya Allah Ini Rifqi Ya Allah Ini Waktu itu pernah ngisi Acara di sekretariat Barunya MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Kuningan Ya Allah Berkah ini Berkah guru-guru kami ini Kami menjadi Mendapatkan keridoanmu Sehingga kami Dicurahkan hidayah Olemu Masukkan dia bersama aku Di dalam surganya Allah Syafaat di dalam persahabatan Juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan persahabatan ini Persahabatan sampai Yawmil Qiyamah Amin ya Rabbul Alamin Jujur Tadi Arida ngomong sama saya Habib Alhamdulillah Habib Habib gak malu Pakai pakaian PP Enggak Gue bikin sendiri Arida nih Modal-modal sendiri Kalau bisa dikembalikan Beli sendiri Demi Allah Boleh tanya Atau dimana orangnya No no orang makhluknya Gila Habib masih di Beli juga Akhirnya dikhadiahin Beli sendiri Jahit sendiri Kenapa Saya pakai PP begini Saya bangga Demi Allah Saya bangga Dunia wal akhirah Kenapa Berkah dari tempat ini Kita yang kita pakai Sampai saat ini Keringat yang jatuh Kedalam baju ini Keringat yang Insya Allah Mendapatkan keridoan Dari Allah Amin ya Rabbul Sallu ala nabi Muhammad Emang malu Gue pakai PP Enggak lah No liat mobil saya Buka no belakang Semua jaket PP Ada tiga biji Ada tiga biji Arida Dua beli Satu dikasih Tuh modal gue mah Enak aja Mentang-mentang jadi Habib Gue minta mulu kali Kagak Kalau ada baru lagi Arida boleh Pak Zekjen Belum ngasih apa-apa ini Oh sorban udah Lupa Maaf Insya Allah Mudah-mudahan Jangan sorban lagi ya Kalau bisa sih Kain sarung Ibu bapak Yang dirahmati oleh Allah Hidup ini adalah Dunia ini sementara Pilihan di dalam hidup Apa yang kita mau Lihat Orang-orang yang di dalam Tempat yang berkah ini Enggak ada Enggak ada Yang dirinya dalam keadaan Hatinya tertutup Semua hatinya terbuka Coba Alhamdulillah PP kali ini Ada majlis akbar Insya Allah Mudah-mudahan Guru-guru kami Bisa duduk di dalam Majlis yang mulia ini Habib Gures Bisa duduk di dalam Tempat yang mulia ini Amin Ya Rabbal Alamin Kenapa Inilah mata rantai Untuk menjadi Jalan kebaikan Saat kita kembali Kehadapan Allah Subhanahu Wata'ala Jangan pernah kecil hati Jangan pernah kecil hati Jangan pernah kecil hati Hidayah itu Bang A Neng Pok Iyalah Itulah semua teh Emang dipikir Saya dari lahir Udah begini Kagak Saya juga bengal Saya dulu diikut Di 234 SC juga Eh baliknya hijrah Datang ke PP Alhamdulillah Diterima Marida Bengal ya Bengal saya Betul-betul Diskotik Jakarta Selatan Siapa yang gak kenar kiki bule Orang pada tau kiki bule 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 Bukan pesek Alhamdulillah Sekarang Allah berikan hidayah Bisa duduk sama-sama Kan insya Allah Mudah-mudahan semuanya Juga Allah berikan hidayah Hidayah dijemput Apa dicari Dicari apa dijemput Dijemput Jangan dicari Kalau dicari Gak ada yang buang hidayah Cari bagaimana dapat hidayah Ibadah Deketin orang baik Amaliyah Ini yang paling baik Sayyidina Umar Ibn Khattab Radiyallahu Anwar Syaitan Kabur Melihat Sayyidina Umar Baru bayangannya Dia udah kabur Saat dimana Sayyidina Umar Menjadi seorang khalifah Beliau selesai sholat Selesai sholat Keluar dari masjid Melihat anak kecil Sedang memainkan anak burung Anak burung Diajak Dimainin Melihat Sayyidina Umar Ini anak burung Kesian Dimainin Dibiayain Sini Nak Saya bayarin Ini anak burung Saya kasih uangnya Burungnya diambil Sini Umar Sayyidina Umar Lepasin burungnya Selesai sampai disana Sayyidina Umar Kembali ke hadapan Allah Telah meninggal dunia Para alim ulama di saat itu Memimpikan Sayyidina Umar Ibn Khattab Radiyallahu anwar Tadkala memimpikan Sayyidina Umar Mendapatkan kedudukan yang besar Di hadapan Allah Apa kata pikiran kita Oh bahwa dia adalah sahabat Nabi Bukan Bukan karena sahabatnya Nabi Bukan karena mendapatkan kedudukan tersebut Dengan amaliyahnya Bukan Tapi satu Dengan kebaikan dan kasih sayang Yang telah dicurahkan Kepada seekor burung kecil Sahabat semua pada bertanya Para alim ulama bertanya Wahai Sayyidina Umar Apa yang membuatmu Sampai mendapatkan kedudukan seperti ini Taukah kalian Tadkala kalian setelah memasukkan Aku ke liang lahat Datang dua malaikat Dengan yang berwajah seram Aku sungguh dalam keadaan gemetar Melihat bagaimana dua malaikat tersebut Sayyidina Umar melihatmu Karena akhir takut Bagaimana kita Kita bagaimana Ya Allah Ya Karim Muka kita sanggar disini Ketemu malaikat Dia nih Dia nih yang gue tungguin Yang minum AO gak bayar Sena Umar masih rasa ketakutan Saat dibangkitkan oleh para malaikat Dia suruh duduk Disuruh duduk Sena Umar Begitu duduk Sena Umar Ditanya Belum selesai Sempat ditanya Ada suara dari belakang sana Wahai malaikat Malaikatku Biarkan Umar Masukkan dia ke dalam syurgaku Kata Allah Masukkan ke dalam syurga Karena apa? Karena dia telah memberikan kasih sayang Kepada seekor burung kecil Dan dia selamatkan Dan diberikan kasih sayangnya Sehingga burung tersebut Dalam keadaan bebas Masuk syurga Masuk syurga Karena menolong seekor burung Berbuat kebaikan Tanpa harus dipandang oleh orang lain Allah akan memandang kebaikan kita Alhamdulillah PP sosialnya bukan main Membangun masjid Ia ikutan Membangun musalah Ia ikutan Insya Allah Allah berikan hidayah Dengan apa uang yang kalian berikan Untuk di jalan yang direzai oleh Allah Amin ya Rabbah Jadi hidup ini Pilihan Ia tergantung bagaimana kita mau Ngejalani dan menikapi kehidupan ini Mudah-mudahan keluar dari tempat ini Allah curahkan rahmat Taufiq dan hidayah dari Allah Amin ya Rabbah Saya pengen berlama-lama Tapi jujur Walapar Ngomong gak konsen Arita Sampai kita cuman minta aja sama Allah Kita mohon kepada Allah Mudah-mudahan malam ini Malam taubat kita terakhir di hadapan Allah Malam dimana Allah catat air mata kita Yang akan memadamkan api neraka Jahannam Insya Allah dengan air mata ini Yang kita keluarkan di malam ini Kita akan diidinkan untuk masuk Sampainya ke dalam syurganya Allah Tetap berbuat baik Jalan Jalanlah ke jalan yang direzai oleh Allah Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia saat ini Allah kumpulkan kita di dalam syurganya Allah Amin ya Rabbah Nabi SAW di dalam hadith Beliau mengatakan Barang siapa yang telah berdoa Lalu ditutup dengan membaca Ya Rahman Rahimin tiga kali Maka Ya Rahman Rahimin Ini yang akan membawa doa kita ke hadapan Allah Dan segera dikabulkan oleh Allah Amin ya Rabbah Ya Rahman Rahimin 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 Ya Rahman Rahim Ya Rahman Rahimin kurang lebihnya mohon dibukakan video maaf yang sulas-sulasnya wa bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh